Intro Salam Jangan Maklum dengan Pikun Saat ini kita akan membahas Satu buah buku mengenai Perawatan Pendampingan orang dengan demensia Yaitu The Journey of Caring Nah buku ini ditulis oleh D.Y. Suharyah Sebagai founder dari Alzheimer Indonesia Dan saat ini juga D.Y. menjabat sebagai Regional Director Alzheimer Business International Asia Pasifik jadi pegang 20 negara Betul ya D.Y. ya? Betul Dan D.Y. tidak sendiri menulis buku ini Bersama dengan Dr. Yudha Turana Yang mana sebagai Dewan Pembina ALZI juga Dan yang lebih pentingnya lagi adalah Ada 30 kontributor yang Luar biasa yang ikut terlibat Dalam pembuatan buku ini Yuk langsung aja kita ngobrol-ngobrol Bersama D.Y. Suharyah D.Y. sebenarnya message yang mau disampaikan Dari buku ini apa sih? Message yang mau disampaikan dari buku Journey of Caring adalah memberi jawaban Untuk orang dengan demensia dan caregiver Terutama untuk caregiver Dalam merawat dan mendampingi orang yang mereka sayangi Kebetulan pengalaman kita Merawat dan mendampingi almarhumah mamah 20 tahun bahkan sebelum didianosa Sudah menunjukkan gejalanya 10 makanya kita ciptakan 10 gejala Alzheimer ini Dengan bentuk brosur ini Karena setelah memahami 10 gejalanya Apa tindakan yang perlu dilakukan? Buku ini esensinya adalah Ada perjalanan di early stage Mid stage sampai late stage Yang kita berikan jawaban dari berbagai Multidisiplin ahli Baik dokter saraf, psikiatri, geriatri, gigi Bahkan ahli-ahli fisioterapi dan okupasi dan sebagainya Juga caregivers Sehingga merupakan potret Beginilah dalam perawatan Pendampingan orang dengan demensia dan caregivers Oke jadi sebenarnya buku ini sudah mewakili sekali Sudah cukup lengkap sebagai map gitu ya Sebagai bagaimana sih caranya Kalau sebuah keluarga mengalami Atau menangani orang dengan demensia Betul ya? Betul sekali Nah buku ini menjadi penting banget ternyata Untuk keluarga orang dengan demensia terutama Dan juga caregiversnya Karena ternyata masih banyak Para keluarga atau masyarakat di Indonesia Yang awam mengenai demensia Alzheimer Nah pesan-pesan atau ada Yang paling penting banget gak yang disini Yang bisa disampaikan beberapa contohnya? Contohnya misalnya Di buku ini di halaman 93 Tentang tips berkomunikasi Dengan orang dengan demensia Kalau kita paham tipsnya Caregiversnya jadi gak ribet Gak pusing, gak bingung dan sebagainya Karena orang dengan demensia Begitu mereka sudah mendapat diagnosa Yang mestinya berubah adalah caregiversnya Jadi bukan ODDnya yang dipaksa ya Karena memang komunikasi ini menjadi Salah satu tantangan terberat juga Untuk para caregivers gitu ya Selain komunikasi yang menjadi tantangan Ternyata orang dengan demensia itu kan juga harus diisi Dengan berbagai macam kegiatan gitu ya Nah disini juga ada ya? Ada, jadi sebenarnya buku ini adalah snapshot perjalanan kita keluarga Dalam merawat mendampingi dari early stage, mid stage, late stage tadi Dan berbagai inisiatif yang berhubungan dengan memberikan kegiatan yang bermakna Untuk orang dengan demensia Misalnya terapi itu macam-macam Ada terapi farmakologi yang berhubungan dengan medicine atau obat dan dokter dan sebagainya Ada terapi non-farmakologi yang berhubungan dengan musik, visio, okupasi, art dan sebagainya Di buku ini juga kita melibatkan berbagai mitra kita yang memberikan pelayanan tersebut Dan misalnya tadi demensia belum ada obatnya Jadi obat hanya menghambat progresivitas Makanya yang harus kuat dan harus siap secara fisik, mental dan harus solid adalah keluarga Keluarga, jadi menjadi sangat penting Poin yang penting adalah dukungan dari keluarga Dan seperti tadi sudah disampaikan bahwa berbagai kegiatan yang harus diberikan kepada ODD Dua-duanya memiliki penting yang sama ya Baik secara farmakologinya maupun non-farmakologi gitu ya Betul Dan rangkumannya apabila ada orang yang memahami tentang 10 gejala demensia Alzheimer Ada 5 langkah yang perlu dilakukan oleh keluarga yang kita bisa bahas di video berikut Lebih detailnya Tapi intinya adalah cari tahu komunitas peduli Alzheimer di wilayahnya Ada Alzheimer Indonesia di situ Yang kedua, Alzheimer Indonesia akan membantu untuk menghubungkan, memberikan diagnosa atau deteksi dini Lewat mitra-mitra dokter-dokter yang kita selama ini percaya Yang ketiga, dukungan keluarga sangat penting Juga menyiapkan rencana perawatan pendampingan atau care planning Dan yang terakhir, tentunya setelah bergabung dengan komunitas kami Atau mencari tahu berbagai tekniknya dalam merawat pendampingi ini Lewat pelatihan maupun kegiatan lainnya Secara konsisten terus terlibat dan berkomunikasi di wadah platform kami Nah, begitu deh untuk seluruh masyarakat Indonesia Jadi sebenarnya buku ini adalah menjadi salah satu media Atau salah satu alat bantu untuk keluarga maupun caregiver dalam perawatan pendampingan orang dengan demensia Tapi Alzheimer Indonesia juga memberikan video-video tips yang sangat informatif untuk Anda semua mengenai orang dengan demensia Terima kasih telah menonton!